Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian Saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti Pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan Dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan Dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam Di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian Pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan Dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian Serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School Melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai Sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan Bermanfaat untuk menambah pengetahuan Pendidikan adik-adik sekalian Salamat kita pada salamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon everybody How are you today? Alhamdulillah I hope you all All of you Healthy Happy And blessed Okay my smart students I want to ask you something Do you ever think To write about The cycle Water Or water cycle Or do you want to write about What do In your quick Happen Or what do you want to Write about The Why the corruption Happen If you want to Write about That You should Try in Explanation text Let us Try or Study about That My smart students The lesson today Is about Explanation text With me Ma'am Lydia And I ask you What is the goals Of the What is the goals Of the study today We will Study about Explanation 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 text To you Understand the definition Social function Generous structure And language features Of explanation text And We hope You able to write An explanation text Now The definition Of explanation text Is A non-fiction text That explains How Or why Things happen Usually by describing The process The lead To the formation Of natural Social And cultural Fenomena Jadi Pembelajaran Explanation text Definisinya adalah Bahwa Text explanation Itu adalah Text yang bukan fiksi Ya Jadi Dia tidak Hayalan Dia nyata Dan menjelaskan Mengenai Bagaimana Dan mengapa Sesuatu itu terjadi Baik itu Menyerupakan Fenomena Alam Sosial Dan budaya Oke Selain Definisinya Kita perlu juga Tahu You should Know About The Social Function Atau Fungsi Sosial Dari Pelajaran Explanation Text Apa sih Fungsi Sosial Dari Explanation Text Itu Fungsi Sosial Dari Explanation Text Is Used To Describe How Or Why A certain Fenomenon Happens Jadi Menjelaskan Atau Mendeskripsikan Bagaimana Dan mengapa Fenomena Itu Terjadi Ada pun Jenis-jenis Dari Explanation Text Or The Kind Of The Text There Are Two The First Is The Sequential Explanation Atau Urutan Sebuah Fenomena Jadi Tell That There Stage Or Event Jadi Dia Apa Menceritakan Atau Mengurutkan Berdasarkan Urutan Fenomenanya Atau Urutan Kejadiannya For Example How A Caterpillar Turns Into A Butterfly Jadi Bagaimana Seekor Kepompong Itu Berubah Menjadi Seekor Kupu-kupu Yang Cantik Kemudian Contoh Lain Misalnya Life Cycle Of Frog Jadi Mengenai Siklus Dari Seekor Kepompong Berudu Berubah Menjadi Seekor Katak The Second Is About The Causal Explanation Menceraskan Mengenai Satu Fenomena Berdasarkan Penyebab Perubahan Dari Fenomena Itu Misalnya Mengenai How Tsunami Accurate Bagaimana Dari Laut Yang Tenang Berubah Menjadi Bencana Alam Berupa Tsunami Or How President Is Electic Bagaimana Seorang Biasa Kemudian Berubah Menjadi Seorang Presiden Itu Yang Dijelaskan Dalam Perubahan Fenomena Itu Jadi Penyebabnya Kemudian Yang Ketiga Adalah Yang Perlu Kita Tahu Mengenai Generic Structure Atau Struktur Umum Dari Test Explanation Itu Bagaimana Struktur Umumnya Apa Saja Yang Harus Terbentuk Dalam Test Explanation Pertama Yang Pertama Itu Harus Ada General Statement Harus Ada Pernyataan Awal Atau Pernyataan Umum It Test The Phenomena Or Issues Which Are To Be Explained Jadi Menjelaskan Di General Statement Ini Atau Di Pernyataan Umum Ini Harus Menjelaskan Mengenai Fenomena Atau Isu Yang Sedang Dijelaskan Atau Yang Sedang Dibahas Yang Kedua Adalah Sequence Of Explanation It Stays A Series Of Steps Which Explain The Phenomena Jadi Menyatakan Tahapan Atau Langkah Langkah Yang Terjadi Pada Fenomena Yang Dibahas Oke Selain Selain Itu Yang Harus Diperhatikan Adalah Language Feature Atau Grammatical Feature Struktur Dari Segi Kebahasaannya Yang Pertama Harus Abstract Noun Abstract Noun Adalah Kata Benda Yang Tak Berwujud Misalnya Kata Fenomena Proses Love And Etc The Second Is About The Simple Present Tense Simple Atau Tenses Simple Present Biasanya Ditandai Dengan Kata Kerja Pertama Ditambah Dengan Es Pada Kata Kerjanya Atau Es Untuk Subjek Pertentu Atau Orang Ketiga Tunggal Kemudian Yang Ketiga Adalah Passive Voice Biasanya Ciri Khasnya Dari Passive Voice Adalah Kata Kerjanya Itu Diawali Dengan To Be Kemudian Dirubah Kata Kerjanya Menjadi Kata Kerja Ketiga The Four Is About Action Verb Atau Kata Kerja Bertindak Misalnya Kata Do Make Create And Remove Selanjutnya Ada Using Linking Word Or Conjunction Atau Kata Kerja Yang Penghubung Sorry Kata Penghubung Misalnya Kata In Edition Then Moreover And Etc Yang Kenapa Mengenai Technical Terms Dalam Language Feature Biasanya Menggunakan Technical Terms Atau Pernyataan Khusus Yang Digunakan Untuk Text Fenomenal Yang Dibahas Misalnya Kata Perception Condensation Dan Evaporation Nah Sekarang Mari kita Sama-sama Belajar Mengenai Explanation Text Itu Dalam Sebuah Text Yang Berjudul The Respiratory System The Respiratory System Itu Merupakan Sistem Pernafasan Biasa Bernafas Menghirup Mengeluarkan Nah Bagaimana Proses Terjadinya Pernafasan Itu Bagaimana Rangkaiannya Sehingga Kita Bisa Menghirup Udara Dan Mengeluarkannya Mengeluarkan Udara Itu Tahap Jadi Di Text Analytical Exposition Ini Kita Lihat The Respiratory System In Anatomy And Physiology Are Organ That Deliver Oxygen To The Circulatory System To Be Transported To All Body Cell The Respiratory And Circulatory System Work Together To Deliver Oxygen To Cell And Remove Carbon Dioksida And In To Fase Proses Cold Respiration Jadi Di Paragraf Pertama Ini Dinyatakan Bahwa Sistem Pernafasan Itu Dalam Anatomi Dan Fisiolog Fisiolog Itu Ada Sebuah Organ Jadi Ada Organ Organ Yang Bisa Mengantarkan Oksigen Menuju Sistem Peredaran Dan Menjadi Transport Transportasi Atau Alatnya Untuk Mengedarkan Keseluruh Sel Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Dari Spiratory And Circulatory System Jadi Keduanya Ini Sistem Pernafasan Ini Dan Peredaran Darah Kita Ini Sistem Peredaran Darah Ini Itu Bekerja Bersama To Deliver Oksigen Untuk Mengantarkan Oksigen Menuju Sel-sel Yang Ada Di Tubuh Dan Remove Carbon Dioxid In A Two Fase Proses Proses Cold Respiration Jadi Ada Juga Yang Dikeluarkan Dalam Bentuk Carbon Dioxida Nah Dua Fase Ini Inilah Yang Disebut Dengan Sistem Pernafasan Oke The next Paragraf Jadi Paragraf Kedua Itu Menyatakan The first Fase Of Respiration Is Breathing Oin Or Inhalation This Proses Brings Air From Outside The Body Into The Lungs From The Oksigen Move Through Blood Fasal To The Heart Which Then Pumps The Oksigen Reach Blood To All Part Of The Body Oksigen That Moves From The Blood Into The Cell Which Complete The First Fase Of Respiration In The Cell Oksigen Is Used In A Separate Energy Producing Process Which Produce Carbon Dioxide Is A By Product Jadi Di Paragraf Kedua Ini Diceritakan Bahwa Fase Pertama Dari Pernafasan Itu Adalah Bernafas Atau Menghirup Udara Prosesnya Bagaimana Prosesnya Itu Udara Yang Dibawa Dihirup Dari Luar Badan Kita Ini Dari Outside The Body Dihirup Dari Paru Paru Dari Paru Paru Oksigen Ini Kemudian Mengantar Melalui Aliran Darah Masuk Ke Jantung Jadi The Throw Blood Vessel To The Heart With The Pump Di Jantung Inilah Kemudian Akan Dipompa Darahnya Yang Penuh Dengan Oksigen Ini Yang Kaya Akan Kandungan Oksigen Ini Kemudian Dialirkan Keseluruh Tuh Oksigen Ini Kemudian Pindah Ke Jaringan Darah Masuk Ke Sel Sel Inilah Fase Atau Fase Pertama Yang Lengkap Yang Disebut Dengan Respiration Atau Pernafasan In The Sel Di Dalam Sel Kita Ini Oksigen Digunakan Sebagian Berubah Menjadi Energi Kemudian Menghasilkan Proses Lain Yang Disebut Dengan Karbon Dioxida Sebagai Bahan Pendamping Oke Kemudian The Third Paragraf Paragraf Ketiga Dinyatakan The Second Fase Of Respiration Begin When The Carbon Dioxide Moves From The Cell To The Blood Stream Which Carries Carbon Dioxide To The Herb Then It Pumps The Carbon Dioxide Blood To The Lungs In The Lungs Breathing Out Or Exhalation Removes Carbon Dioxide From The Body Thus Completing The Restoration Cycle Jadi Di Paragraf Ketiga Ini Dinyatakan Bahwa Pada Fase Kedua Pernafasan Itu Dimulai Ketika Karbon Dioxida Itu Diantarkan Ke Sel Menuju Aliran Darah Membawa Karbon Dioxida Itu Ke Jantung Kemudian Dipompak Di Jantung Itu Karbon Dioxidanya Dan Dialirkan Melalui Dialirkan Ke Paru Paru Di Paru Paru Inilah Yang Kemudian Dikeluarkan Menjadi Jadi Dioxalation Remove Dikeluarkan Menjadi Karbon Dioxida Dari Dari Tubuh Kita Itulah Cycle Dari Respiration Cycle Atau Siklus Pernafasan Nah Sekarang Kita Sama-sama Analisis Mengenai Let's Analyze The Proses Of Respiratory System By Generous Structure Jadi Kita Lihat Dari Bentuk Generous Structure Kalau Di Dalam Generous Structure Tadi Seperti Yang Saya Jelaskan There Are Two Parts In General Structure The First Is General Statement And The Second Is A Sequence Of Explanation Jadi General Statement Menyatakan Yang Tadi Bagaimana Proses Apa Sih Yang Maksud Dengan Proses Respiratory System Jadi Dia Menjelaskan Mengenai Fenomena Yang Akan Kita Angkat Kebetulan Yang Diangkat Di Dalam Baca Ini Adalah Sistem Pernafasan Kemudian A Sequence Of Explanation Tahap Kedua Dari Generous Structure Jadi Bentuk Kedua Dari Generous Structure Itu Kronologis Atau Tahapan Dari Penjelasan Tersebut Bagaimana Proses Pernafasan Itu Terjadi Bagaimana Proses Menghirup Udara Kemudian Kita Menyeluarkan Udara Itu Dalam Bentuk Karbon Dioksida Jadi Paragraf Pertama Disebut Dengan General Statement Dimasukkan Dalam General Statement Atau Pernyata Umum Kemudian Di Paragraf Kedua Dan Tiga Bacaan 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 Itu Termasuk Atau Dimasukan Dalam Sequence Of Explanation Atau Tahapan Penjelasannya Nah Menganalisis Dari Linguistic Feature Atau Dari Segi Kebahasaannya Grammar Feature Kita Lihat Ada Bagian Misalnya Presentance Di Presentance Ini Kita Lihat Kalimat Kalimat Yang Tampil Atau Yang Ditertera Kita Menemukan Kalimat The Respiratory System In Anatomy And Physiology Are Organs That Deliver Oksigen To The Sire 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 To Be Transport To All Body Cell Kata Are Organs Itu Ada To Be Disitu Adalah Organ Organ Yang Mengantarkan Oksigen Ini Dikategorikan Atau Termasuk Dalam Kalimat Present Tense Jadi Itu Ditambah Kata Bendanya Kemudian Kita Menemukannya Di Paragraf Kedua Dalam Kalimat The Process Bring Air From Outside The Body Into The Loon Jadi Proses Kata Brings Kata Kerja Pertama Tadi Ditambah Huruf S Karena Subject Kata This Process Itu Termasuk Dalam Bentuk Simple Present Tense Kedua Adalah Technical Terms Technical Terms Is The Word To River The Fenomena Jadi Technical Terms Adalah Kata-kata Rujukan Rujukan Dari Pembahasan Atau Fenomena Yang Kita Angkat Jadi Kata-kata Tertentu Misalnya Dalam Bacaan Ini Ada Kata The The Respiratory And Circulatory System Jadi Kata Pernafasan Dan Sistem Sistem Peredaran Itu Termasuk Dalam Kata Terujukan Technical Term Kemudian Ada Kata Action Verb Action Verb Itu Adalah Kata Kerja Bertindak Atau Melakukan Misalnya Kata Deliver Atau Kata Move Selanjutnya Ada Kata Conjunction Kata Penghubung Di Setiap Teks Terutama Explanation Teks Ini Karena Kalimatnya Di Bacaannya Itu Dilakukan Secara Sequence Atau Secara Kronologi Secara Urutan Maka Membutuhkan Kata Penghubung Atau Conjunction Di Kalimat Ini Di Bacaan Ini Kita Bisa Melihat Ada Kata Diverse Then Nah Itu Termasuk Kata-kata Conjunction Atau Ya Kata Penghubung Oke Yang Linguistic Feature Yang berikutnya Adalah Biasanya Ada Dalam Bentuk Passive Voice Atau Kalimat Passive Ditandai Dengan Kata To be Ya Ditambah Kata Kerja Ketiga Misalnya Kita Temukan Dalam Bacaan Ini Seperti Kata Sistem To be Transported Be Ditambah Kata kerja Ketiga Transported Itu Termasuk Passive Voice Kemudian Ada Kata Oxygen Is Used Use Jadi Kata To be Ditambah Kata kerja Ketiga Nah Itulah Yang termasuk Dalam Alimat Passive Voice Yang bisa Kita Lihat Dari Contoh Bacaan Ini Oke Dari Dari Materi Tadi Ini Do you get the point Of the Text Of Explanation Text Oke Nah Sekarang Ayo Kita sama-sama Membahas Contoh Untuk Lemimim Perjalan To be Clear How You get the point Of the Explanation Text Let's Try Kita Coba Menjawab Beberapa Soal Yang berhubungan Related With The Explanation Text First What is The purpose Of the Text Apa Tujuan Utama Dari Text Ini Jadi Tentang Respire Tadi Apa Tujuan Yang dijulis Bentuk Dalam Explanation Apakah A To persuade To understand The process Of respiratory System Apakah Untuk Membujuk Untuk Membujuk Untuk Memahami Reader Mengenai Proses Dari Sistem Pernafasan Or B To entertain Readers About The Respiratory System Jadi Untuk Menghibur Pembaca Bagaimana Sistem Pernafasan Kita Kemudian To describe The process Of respiratory System D To present Some points Of view About Respiratory System Jadi Untuk Menghadirkan Beberapa Atau Menampilkan Beberapa Poin Mengenai Sistem Pernafasan Kemudian I To inform Readers About The respiratory System Jadi Untuk Mengimprovansikan Kepada Pembaca Mengenai Sistem Pernafasan Nah Kira-kira Anakku My Smart Students Kira-kira Apa Jawabannya Ada Yang Mau Menjawab Kira-kira Oke Betul Sekali Jadi Jawabannya Tentu saja Kira-kira Siapa Yang Bisa Menjawab SMA Satu Selayar Mungkin Hai SMA Satu Selayar Can you Repeat Once Again To inform Readers About The Respiratory System Jadi Menginformasikan Pada Pembaca Mengenai Sistem Respiratory What Anything else Siapa lagi Bagus ya Jawabannya Tapi Siapa lagi Yang Mau Menjawab Ingat Kalau Misalnya Tujuan Penulisan Itu Bisa Kita Lihat Dari Bentuk Tes Kalau To Persuade Membujuk Itu Biasanya Dalam Tes Dalam Bentuk Informasi Memberikan Informasi Biasanya Dalam Bentuk Ya Bisa Dalam Bentuk Report SMA Maros Berangkali Mau Menjawab Ada Tidak Oke Jadi SMA Satu Selayar SMA Satu Selayar SMA Sembilan Maros Do you Want to Join Would you Want to Answer The Question Kira-kira Apa Jawabannya Sorry I Don't Hear Your Voice Please Oke Jadi Tujuan Tujuan Dari Teks Ini Yaitu Untuk To Describe Tadi Disudah Jelaskan Bahwa Explanation Itu To Describe How To Or Why The Phenomena Happen Jadi Menjelaskan Mengenai Kenapa Dan Mengapa Berarti Ada Proses Proses Yang Ditanyakan Berarti Jawabannya Adalah To Describe Oke Jadi Tujuan What The purpose Of the text Is To Describe Ada Proses Disitu Jadi Menjelaskan Proses Mengenai Sistem Pernafasan Jadi Tidak Hanya Meninformasikan Tetapi Menjelaskan Describe The Proses Oke Saya Next Yang Kedua How Does Complete The Respiration Cycle World Jadi Bagaimanakah Apa Siklus Dari Pernafasan Respirasi Pernafasan Itu Bekerja Siklus Pernafasan Itu Bekerja Oke Apakah It Delivered Oksigen To The Cell And Remove Carbon Dioxid From The Cell Apakah Dia Mengantarkan Membau Oksigen Cell Dan Kemudian Mengeluarkan Carbon Dioxid Itu Dari Cell Or B It Works Apart From Respiratory And Circulatory System Apakah Mereka Bekerja Terpisah Antara Pernafasan Dan Sistem Circulatory System Peredaran Darah Or C It Removes Carbon Dioxid From The Human Body Apakah Mengeluarkan Carbon Dioksida Dari Badan Manusia Or D It Delivered Oksigen To The Sistema Apakah Mengantarkan Oksigen Itu Masuk Ke Sistem Peredaran Darah Or E It Inhales Air From Outside The Human Body Apakah Menghirup Udara Dari Luar Badan Kita Atau Luar Tubuh Manusia Kira-kira Jawabannya Apa Ada Yang Mau Mencoba Menjawab My Smart Student Kira-kira Jawabannya Apa What do you Answer What do you Think About The Answer Oke That's Good Jawab The Answer Is Mari Kita Lihat Kita Analisi Kalimatnya Kita Temukan Jawabannya Ternyata Ada Di Paragraf Pertama Di Paragraf Pertama Ini Dinyatakan Di Jelas Terbaca The Respiratory And Circulatory System Work Together To Deliver Oksigen To Cell And Remove Carbon Dioxide In A Two Fase Proses Cold With Respiration Jadi Dikatakan Di Sini Bahwa Pernapasan Dan Sistem Peredaran Itu Bekerja Bersama Untuk Mengantarkan Oksigen Ke Sel-sel Dan Mengeluarkan Karbon Dioxide Ini Nah Keduanya Fase Kedua Dua Fase Ini Inilah Yang Disebut Dengan Respiration Respiration Atau Pernapasan Jadi Jawaban Yang Benar Untuk Nomor Dua Ya Tentu Saja Ada Di Jadi Mengantarkan Oksigen Menuju Ke Sel Kemudian Mengeluarkan Karbon Dioxide Itu Dari Sel-sel Tersebut Oke The Number Three Pertanyaan Nomor Tiga Siapa Yang Mau Menjawab Kita Lihat Sama-sama Soalnya The First Fase Of Respiration Complete When Jadi Dinyatakan Bahwa Respirasi Di fase Pertama Itu Lengkap Ketika Ketika Apa Ketika Apakah Oksigen A Oksigen Change To The Karbon Dioxide Apakah Oksigen Itu Berubah Menjadi Karbon Dioxide Kemudian Itu Yang Dinyatakan Bahwa Pernafasan Itu Di fase Pertama A A A A B Air Goes From The Lungs To The Heart Jadi Udara Menuju Ke Paru Paru Dari Paru Paru Kemudian Menuju Ke Jantung Or C Carbon Dioxide Move To The Blood Stream To The Heart Apakah Carbon Dioxide Mengalir Melalui Jaringan Darah Menuju Ke Jantung Or D Oksigen Move From Blood Stream To The Heart Apakah Oksigen Mengalir Dari Peredaran Darah Menuju Ke Jantung Or E Oksigen Move From The Blood Stream Into The Cell Kira-kira Jawabannya Ada yang bisa Oke SMA Satu Selayar Pengen lagi Ya Coba yang lain Siapa The answer Is E Oksigen Bravo That's right Good job Ya SMA Satu Selayar Smart Student Jadi Jawabannya Adalah Oksigen Move From The Blood Stream Into Cell Jadi Oksigen Mengalir Dari Darah Jaringan Darah Menuju Cell Betul sekali Oke Jadi Kita Lihat Jawabannya Ya Disini Juga Dinyatakan Dengan Jelas Oksigen Dan Moves From The Blood Stream Into The Cell Jadi Oksigen Ini Kemudian Mengalir Dari Jaringan Darah Aliran Darah Menuju Ke Cell Which Complete The First Phase Of Respiration Jadi Dimana Fase Inilah Yang Melengkapi Di Di Phase Pertama Inilah Yang Disebut Dengan Respiration Atau Pernafasan Oke Good Job Next Oke Number Four We know From The text That The Respiratory System Jadi Kita Tahu Dari Teks Ini Menjelaskan Bahwa Sistem Pernafasan Apakah Sistem Pernafasan Itu Remove Oxygen From The Blastery Stream Apakah Dia Mengalirkan Atau Mengeluarkan Oksigen Dari Jaringan Aliran Darah Or B It Hells Oxygen And It Hells Carbondioksid Apakah Kita Mengeluarkan Oksigen Dan Carbondioksid Or C Is The Producer Of Oxygen And Carbondioksid Apakah Dia Menghasilkan Oksigen Dan Carbondioksida Or D Inhal Oxygen And It Hells Carbondioksida Apakah Kita Menghirup Oksigen Lalu Mengeluarkan Carbondioksida Itu Or E Is The Processing Enter Center Of Healthy Air Apakah Prosesnya Masuk Ke Pusat Kesehat Udara Oke Kira-kira Jawabannya Apa SMA 11 Makassar Hai SMA 11 Oke Send My Regards To Your Teacher Memang Haryanti Memang Miar Oke Would you Want to I want you Hi Mem Ibu Nikma Assalamualaikum How How Beautiful You Are Today Okay Anyone Answer Number Four What Is Answer Number Four Sorry I I Don't Hear Your Voice Please Can You Love A B C Or D That's Right Good 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 SMA 11 The Answer Is In House Oxygen In It Carbondioksida Ya Proses Pernafasan Dan Gitu Kita Menghirup Oksigen Kemudian Mengeluarkannya Dalam Bentuk Carbondioksida Good Job Okay After The Lesson Today We Did Get The Point Or We Can Get The Conclusion About The Explanation Text According The Main Purpose Of Our Lesson Is To Get Information Or Definition Of Explanation Text Jadi Kita Mengambil Kesimpulan Sesuai Tujuan Pembelajaran Untuk Mengetahui Definisi Mengenai Atau Pengertian Dari Explanation Text Jadi Explanation Text Tadi Adalah A text Which Tells Dari Latin Forming Or Natural Scientific Social And Cultural Fenomena Jadi Text Explanation Ini Adalah Text Yang akan Menjelaskan Mengenai Fenomena Alam Kejadian Alam Sains Dunia Sosial Budaya Jadi Mengenai Proses Terjadinya Mengapa Dan Kenapa Kemudian Yang perlu Kita ketahui Juga Adalah Dalam Explanation Test Ini Adalah Social Function Fungsi Sosial Dari Dari Explanation Test Fungsi Fungsi Sosialnya Tadi Adalah To Describe How Or Why A Certain Fenomena Happens Jadi Untuk Menjelaskan Bagaimana Dan Kenapa Fenomena Itu Terjadi Kemudian Types Jadi Yang perlu Diketahui Juga Di Pelajaran Ini Mengenai Jenis The Kind Of The Explanation Test Of The Types Jenis Jenisnya Apa Saja Jenisnya Yang Pertama Adalah Sequential Explanation Jadi Ada Tipe Explanation Text Yang Diceritakan Atau Membahas Mengenai Prosesnya Secara Kronologisnya Secara Urutannya Secara Tahapannya Kemudian Yang Kedua Adalah Jenis Cousal Explanation Bagaimana Fenomena Itu Mengalami Perubahan Jadi Yang Diceritakan Bagaimana Perubahan Perubahan Yang Terjadi Pada Fenomena Yang Dibahas Kemudian Yang Perlu Juga Dipahami Adalah Generic Structure Struktur Umum Dari Teks Seperti Bodi Kita Badan Kita Itu Nanti Dikatakan Manusia Ketika Dia Mempunyai Struktur Yang Lengkap Ada Kepala Badan Dan Kaki Begitupun Dengan Generic Structure Dari Explanation Test Dikatakan Explanation Test Jadi Struktur Dari Segi Bahasanya Harus Ada Abstract Noun Jadi Bukan Harus Memuat Mengenai Ada Abstract Noun Atau Kata Benda Tak Berwujud Kemudian Simple Present Dalam Bentuk Tensi Simple Present Dalam Bentuk Passive Voice Kalimat Passive Kemudian Ada Action Verb Kata Kerja Melakukan Tindakan Using Link Word Menggunakan Kata Kerja Yang Berhubungan Atau Conjunction Kata Penghubung Kemudian Ada Technical Terms Atau Pernyataan Pernyataan Yang Merujuk Kepada Fenomena Yang Kita Bahas Oke My Smart Students Before We Stop Or The End Of Our Material Today I Want To Give Something Special The Word To Do Something Today That Your Future Self Will Thank You For Jadi Lakukanlah Sesuatu Hari Ini Maka Masa Depan Kamu Itu Akan Berterima Kasih Padamu Apa Yang Kamu Lakukan Hari Ini Akan Berimbat Kepada Hari Depan Kamu Jadi Sebagai Pelajar Berbuat Belajarlah Yang Lebih Baik Lagi Agar Masa Depan Mu Itu Akan Cerak So Ya Oke I Think If you Want to Ask Something To me About The Material You Can Contact Me In My Email Lidiawati At Gmail Dot Com Oke My Smart Student I Think That's Enough For Today But Before That I Want to Say Smart Student Berkarakter Cerdaksi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Bye Bye Bye